Hai kembali lagi dengan lumen mania kali ini saya akan mereview center merk convoy ini serinya S15 tapi ini senternya ini sudah di upgrade ini menggunakan triple LED ninja 519 dengan tint warna 4000 Kelvin dan ini lednya ini CRI nya di atas 90 menggunakan tirline dan ini juga sudah dilengkapi dengan stiker blow in the dark ya Jadi kalau di tempat gelap ini stikernya akan menyala seperti ini center ini juga sudah di upgrade menggunakan metal switch dengan LED warnanya RGB lebih ya seperti ini penampakannya dan untuk dalemannya ini juga sudah menggunakan bebas spring ya ini ya untuk gel suitnya sedangkan untuk drivernya ini juga spring ini sudah di bebas spring dan di tes tadi output output maksimal ini ya dari center ini tadi sekitar 11 Amper seperti itu channel ini menggunakan baterai 18650 dan ini juga kompatibel ini ya bisa menggunakan short tube atau ini tabung yang pendek 18350 miliknya S2 plus yang mulirnya kotak bukan trapezium seperti itu ini adalah center upgrade-an ya ini ini yang mengupdate yaitu salah satu modifikator dari Jogja yaitu Om Arya saya sendiri sangat puas dengan hasil outputnya dan bimsutnya Hai hari kita coba bersama-sama bagaimana penampakan bimsut center S15 yang sudah di-update ini di luar ruangan dan mari kita coba bersama-sama baik kita sudah di luar ruangan center konvoy S15 ini ini menggunakan driver 12 mode ya langsung saja saya tes di mode 100% nya bagaimana penampakan bimsutnya ya seperti ini penampakan bimsutnya ini sekitar 4000 kelvin ya ini ya di kamera memang kurang kuning ya kurang jelas ya warna 4000 kelvinnya tapi ini kalau dilihat mata langsung ini ini warnanya sangat hangat dan enak untuk dipandang karena tidak silau seperti itu ini senternya ini sebarangnya ini sangat plot ya ini ya ini plotnya ini sangat lebar lebih lebar daripada senter konvo S2 plus yang menggunakan led SST 40 seperti ini penampakan bimsutnya karena ini drivernya sudah di-upgrade ke 11 ampere maka senter ini sangat cepat panas belum ada 30 detik senter konvo ini sudah terasa panas seperti ini penampakan bimsutnya sebarangnya sangat luas dan di mode 100% ini juga sangat panas tapi hasilnya penampakan bimsutnya memang luar biasa Abone Abone